Intro Kembali di news screen, pemirsa emiten perkebunan dan pengolahan kelapa sawit PT. Sawit Sumbermas Sarana TBK meraih peningkatan pendapatan mencapai 22,4% menjadi 4,01 triliun rupiah pada tahun lalu. Intro PT. Sawit Sumbermas Sarana TBK atau SSMS mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 22,4% sepanjang tahun 2020. Berdasarkan laporan keuangan 2020 yang dirilis pendapatan SSMS bertambah dari 3,28 triliun rupiah pada 2019 menjadi 4,01 triliun rupiah pada tahun lalu. Dari segi bottom line, laba bersih sawit Sumbermas bahkan melesat 4.836,9% year-on-year. Laba bersih SSMS pada tahun 2019 hanya sebesar 11,68 miliar rupiah, sementara pada tahun 2020 mencapai 576,63 miliar rupiah. Selain karena kenaikan pendapatan, peningkatan laba bersih ini juga didorong dengan beban pokok penjualan SSMS tahun 2020 yang berkurang 2,4% year-on-year menjadi 2,21 triliun rupiah dari sebelumnya 2,27 triliun rupiah. Dari Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton!